Tahukah kamu jika main battle tank tipe 10 Jepang memiliki ukuran yang lebih kecil namun lebih mematikan dibanding MBT raksasa lainnya? Meskipun tank ini dikembangkan sejak 1990 dan baru dimulai dibangun prototipenya pada tahun 2008, ternyata saat produksi sekarang tank ini dilengkapi sejumlah fitur yang sangat canggih. Tipe 10 dapat otomatis mendeteksi, mengidentifikasi, dan memprioritaskan ancamannya dan membagikan data ini ke sesama tank 10 lainnya. Tank ini juga dapat memutuskan apakah target harus dimusnahkan atau tidak. Para kru di dalamnya juga selalu diberikan data real time tentang kecepatan, lokasi, bahan bakar, dan status kerusakan pada tank. Jika Indonesia berminat dengan tank ini untuk membeli, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 228,98 miliar untuk satu unitnya, di mana harga ini adalah 9 kali lipat lebih tinggi daripada harga Leopard 2 RI.